Oke, kali ini saya akan membuat bolu kojo khas Palembang versi kukus ya Cara buatnya gampang banget, tinggal diaduk Yuk kita lihat gimana cara buatnya Pertama-tama siapkan wadah, lalu pecahkan 3 butir telur 170 gram gula pasir, bisa ditambah atau dikurangi ya Lalu tambahkan juga sejumput vanili dan setengah sendok teh garam Selanjutnya keempat bahan ini kita aduk-aduk menggunakan whisk, bisa juga menggunakan garpu sampai gulanya larut Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tambahkan tepung terigu Di sini saya menuangkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya, secara bertahap Nah setelah adonannya mulai berat seperti ini, bisa ditambahkan air pandannya sedikit demi sedikit Bergantian dengan sisa tepung terigu tadi Total jus pandan yang saya gunakan sekitar 650 ml Yang terbuat dari 650 ml santan dengan kekentalan sedang Dicampur dengan 4 lembar daun pandan dan juga 10 lembar daun suji Nah selanjutnya diaduk-aduk lagi sampai semua adonan tercampur dengan rata Kurang lebihnya seperti ini ya Selanjutnya tambahkan 70 gr margarin sudah dicairkan Aduk kembali sampai tercampur dengan rata Nah ini bisa dilihat ya, adonannya sudah cukup tercampur dengan rata Nah selanjutnya siap untuk kita tuangkan ke dalam cetakan Untuk cetakannya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis Oh ya, untuk memastikan tidak ada adonannya bergerindil Jadi sebelum dituangkan ke dalam cetakan, saya saring dulu ya Nah kalau kalian ingin skip bagian ini, boleh banget kok Tapi untuk hasil terbaik, menyaring adonan sangat disarankan Nah selanjutnya adonan siap untuk dikukus selama 50-55 menit atau sampai matang Well guys, jadi ini dia bolu kojo kukus khas palewangnya sudah matang Ini wanginya sedap banget, wangi khas pandan dan juga suji Nah sekarang saya mau keluarkan dari cetakan Selanjutnya saya akan tunggu agak dingin dulu sebelum dipotong-potong dan disajikan Nah sekarang bolu kojonya sudah siap untuk dipotong Ini teksturnya agak seperti kue lumpur ya Jadi bukan seperti kue bolu pada umumnya Jadi saat memotongnya disarankan untuk melapisi pisau dengan plastik Atau bisa juga dilapisi dengan minyak goreng Untuk rasanya, bolu kojo ini mirip seperti kue lumpur ya Selain tekstur, rasanya juga mirip Hanya membedakan aroma khas dari dalung suji dan juga pandannya Ini rasanya legit, manisnya pas, gurih Pokoknya ini resepnya enak banget Sederhana, 100% recommended buat kalian coba Oke guys, sekian dulu video saya kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya